Halo teman-teman TV, kembali lagi bersama saya, Michelle, Prof. Pekonten dari DBRC TV Dan hari ini, saya tidak sendiri ya, saya akan ditemani oleh partner saya Hai Pakuon ini akan pembangunan tahap kedua yang nantinya bakal jadi kota mandiri sama seperti Pakuon Indah maupun Pakuon City Nah, tanpa berlama-lama, pasti penasaran kan ada apa aja? Ya, dong Mari kita lihat, yuk Ya, 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 ya Ya, Sobat DBR, sekarang kita sudah sampai di Food Junction-nya Grand Pakuon Oh, ini tuh Food Junction Besar juga ya Ada apa ya ini? Ya, bisa dilihat ya, ini kan banyak tempat bermain anak Juga di dalam itu banyak tempat makan Juga ada tenan-tenan besar yang sudah masuk di sini Seperti Texas, AW Ada Starbucks juga Dan di dalam itu juga ada supermarket loh Ada Hypermart Ya, kita sudah lihat kan Put Junction-nya kayak gimana kan Bagus kan? Nah, sekarang kita mau lihat lokasi lainnya dari Grand Pakuon Iya Loh, sekarang kita di mana ya? Ya, sekarang kita lagi di superbloknya Grand Pakuon Nah, nanti rencananya di sini akan dibangun superblok seluas 40 hektare Jadi nantinya di sini juga pasti akan menjadi kota mandiri Ya, Sobat Dibi sekarang kita sudah sampai di show unitnya rumah Grand Pakuon ini Nah, jadi kita bisa lihat ya Untuk penataannya kan bagus banget ya Nah, ini di lantai 1 Ini kita bisa menata untuk di ruang keluarga Atau bisa untuk memakan Nah, mungkin kalau misalnya memang mau dikasih dapur kering Supaya di lantai lebih mewah Kita bisa tempatkan di sini Gitu Nah, Sobat Dibi tahu nggak sih? Ini penataannya kan keren banget ya Sobat Dibi tahu nggak ini apa? Nah, ini tuh kayak ada ruang rahasia gitu loh Sobat Dibi Ya, coba kita lihat ya Nah, jadi penataan ini trial desainnya pun Loh? Hahaha Kamu, kamu ngapain dia udah di sini? Loh iya, nanti saya nggak sabar, mape ya ternyata Loh, kira-kira aja nih, makan nasinya Ternyata? Ternyata, jendeng-jendeng, kamar mandi Oh Kamu nantinya udah luas, udah pake kranit Loh, emang kamu udah touring satu rumah? Sudah Oh, jadi ini apa? Ini kamar mandinya yang di bawah ya Mungkin kalau misalnya Sobat Dibi mau request interior design Nah, bisa kan? Jadi misalnya mau dibuat kamar mandinya seperti ini ya juga bisa gitu Bener-bener kamar mandi pun homey Kamar mandi homey berarti? Kuat ya? Kuat banget Kuat apa? Kuat banget Jadi kalau mau lama-lama mandi betah Oh, jadi nggak usah keluar-keluar rumah juga Kalau buka juga lama, ini juga lama mandi Ya, 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 ya Aku tahu, kong Ya, itu Jadi ini juga di sini Sobat Dibi itu nanti juga disiapkan Ada taman kecil, mungkin kalau misalnya mau nanam-nanam atau gimana Ya, ya Siap, 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 kamu tahu nggak sih? Kamarnya loh bagus Ya, ini loh Oh iya, iya Bagus kamarnya Oh iya Kita lihat aja Bagus, kan? Bagus ya Suka nggak? Suka dong Suka, homey ya Homey banget Berarti bakal ketah di rumah ya Soalnya ini loh, ini kan bisa ada di rumah loh Jadi kayak kalau stres, misalnya lihat taman, kan? Menangkan Ya, mungkin dengan ada taman ini pencahanya akan lebih bagus sih Iya Dan angin-angin ya Gitu Terus ini kan, apa ya? Penataannya juga kayak gini, kan? Kelihatan lebih luas nggak sih? By the way, ya Ini luasannya nggak lah Nah, jadi rumah ini luasannya 90, kelas bangunannya 100 Oh iya? Iya Jadi cuma di bensin angka 15 Tapi penataannya Kalau kita bisa menata dengan baik Ya jadinya bakal keluar terus kayak gini Ya, keliatan nggak nyata sih Kalau ini lebar nyata Sudah kan? Buka setelah Berarti kalau orang lihat sini Pasti senang ya? Pasti dong Dan nggak kerasa sih kalau ini lebar gue enang Beneran Beneran Ya, sekarang kita udah sampai di lantai 2 dari rumah ini ya wak Nah, kita bisa lihat ya Jay Kalau di sini tuh ada 2 kamar tidur Satu untuk kamar tidur anak Satu master bedroom Bagus juga ya Coba lihat Bagus nggak kamarnya? Bagus, bagus Kira-kira nanti kalau misalnya kamu punya anak nih Terus kamu desain kan kayak gini Kira-kira anakmu bakal kerasan nggak? Masih kerasan Mamanya ajak kerasan Kok pasti anaknya juga kerasan? Nah, sekarang kita lihat master bedroomnya ya Master bedroom Terus ini apa? Jadi di sebelah kamar tidur anak ada kamar mandi Jadi kamar mandinya kita lihat cukup luas juga ya Ya, jadi semua itu sebenarnya rumah bagus Nyaman atau nggak itu tergantung dari penataan ruangnya Ya, sekarang kita sampai di master bedroom dari rumah ini Oh, ini master bedroomnya luas ya? Ya, jadi memang di rumah ini master bedroomnya itu di lantai 2 Nah, kalau kita bisa lihat ya Rumah yang besar kan untuk master bedroomnya Ya, ini untuk ruasannya sih Sekitar 6 meter kali 3 meter Ya, coba mungkin kalau mau dicobain nih Rancangnya Boleh, boleh, boleh Boleh ya, boleh ya Luasnya berapa? Luasnya 6 kali 4 meter Cukup luas ya untuk master bedroom Ya, cukup luas banget sih Ya, karena ini kalau kita lihat ya Juga kan sudah dilengkapi naik jariah Juga sudah ada wardrobe-nya juga Nah, di sini juga ada kamar mandinya Oh ya? Ya, coba tempat di mana kamar mandinya Hmm Nah, ini saya curiga di sini ya Iya Boleh dicoba? Hmm Gimana ya bukanya? Didorong lu Oh gitu Didorong bu Didorong bu ini Maaf, maaf Didorong ini Oh, gini Oke Nah, jadi memang Untuk lantai 2-nya ini Kan ada 2 kamar didor dan 1 kamar mandi Nah, memang untuk kamar mandinya ini sharing gitu Cuman untuk master bedroom-nya bisa langsung balik ke sini Tentu Oke ya Bagus ya Ya, jadi gimana deh? Tadi kan kita udah keliling kan rumah Kita juga udah lihat lingkungannya Kita udah lihat lokasinya di mana Nah, sekarang menurut Cece gimana? Bagus nggak rumahnya ini? Kalau menurutku rumahnya cuma sama homie ya Dan cocok banget sih sama keluarga yang kecil, keluarga baru Lihatnya muda gitu ya Warga baru kan sama aja Iya, iya Iya, iya Jadi kayak, ya apa ya? Ini bener-bener cocok sih Kalau menurut saya Kalau ada yang berminat Datanglah sendiri Lihatlah sendiri Dan rasakanlah suasana di sini Bener-bener homie Dan Sangat worth it Untuk Diberikan kita tadi Oke? Ya, jadi Sobat TV Kalau misalnya Kalian tertarik Untuk mungkin lihat rumah ini Atau mungkin kepingin tahu Dimana sih lokasinya Atau lingkungannya Atau rumahnya seperti apa sih Supaya lebih ada gambaran Mungkin mau lihat langsung Bisa hubungi kami ya Ya, kami siap membantu kok Iya, nanti akan diberi Praman HP kami di Kolom di deskripsi Gitu Oke Jadi Terima kasih yuk Udah melihat Di video kami Jadi Sobat TV Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe DB Team Studio Akhir kata Saya Michelle Dan rekan saya Leah Kami dari DB Reset Indonesia Deliver the best property for you Daaaah Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa